Saya kira jangan langsung dibayangkan besar, tetapi nilai-nilai yang tadi itu sudah sangat bagus dari sisi pengalaman kita, pengalaman kami misalnya juga dalam dunia ini. Saya bilang sama Mas Hanif ketika pertama kali disampaikan, Mas saya agak jarang nih datang ke komunitas NU meskipun saya dekat dengan banyak orang, kawan-kawan NU. Dalam arti kalau sharing seperti ini biasanya di kampus-kampus atau di perusahaan. Tapi ini challenge buat saya, saya bilang kehormatan ke Mas Hanif Sahagafur, saya diminta untuk hadir. Dan pas sekali karena didahuri oleh Mas Ipang, Mas Ipang itu orangnya branding, jadi kreatif gitu ya, sisi kreatifnya. Nah saya ketika tahu bahwa ada Mas Ipang, maka saya ambil sisi medianya. Ya kalau tadi Bapak Ibu mungkin kakek-kakek itu ada iklan pasti sekian miliar, itu ada event pasti sekian, puluh juta dan segala macam. Ini insya Allah murah meriah, karena pendekatannya saya coba pendekatan pemberitaan media. Jadi saya koreksi sedikit Mas Hanif, jadi yang saya bantu beberapa orang yang disampaikan tadi itu dari sudut pandang medianya. Iklan dan segala macam itu masih paling lebih jago. Meskipun saya punya pengalaman mendesain iklan sederhana, hampir tetapi hanya ketika Pak Mahfud kami coba munculkan waktu itu, menjelaskan pemberitaan kemarin. Iklannya enggak banyak, kecil karena memang duitnya enggak seberapa. Mengerjainnya pun lillahi ta'ala, tapi Alhamdulillah cukup banyak diapresiasi orang. Temu tangkut saya dulu Pak. Sebetulnya Pak Rizal ini saat ini juga beliau diundang kompas, tapi masih menyebatkan buat kita semua. Terima kasih Pak Rizal. Baik Pak, di sini saya mau meluncur kompas. Jadi, bagus sekalian. Citra sebagaimana disampaikan oleh Mas Ipan tadi adalah sesuatu yang, seperti yang disampaikan secara teori, sesuatu yang melekat, yang kita persepsikan, yang kita simbolkan dari sebuah objek. Nah, saya coba memperlihatkan bagaimana media kira-kira, bagaimana media dari pendekatan teman-teman media itu bisa melihat bagaimana perguruan tinggi NU atau UNU misalnya itu dipersepsikan mereka sebagai sesuatu barang yang bagus atau tidak. Saya coba melihat dengan pendekatan. Ini agak error, karena lama gak di. Oke, ini citra. Saya ingin mengatakan, Bapak-Ibu pertama pasti melihat ini. Kalau tidak ada televisi, saya kira tidak akan seburuk ini citra kita daripada, setuju gak Bapak-Ibu ya? Saya setuju Pak Ipan tadi, bahwa sosmed itu penting. Biasanya setelah ada seperti ini, baru ramai itu di sosmed. Dia dicacimakinya di sosial media. Tetapi efek gambar televisi membuat efek pemberitaan, apa namanya, breaking news-nya Metro TV-TV yang membuat kita menjadi sebegitu buruk pandangan kita kepada DPR. Padahal ada ratusan orang hebat di sana, orang baik di sana. Ada ratusan undang-undang yang dihasilkan, itu seketika hilang ketika ini muncul, Bapak-Ibu sekalian. Apa itu? Ya karena media masa. Saya mengajak Bapak-Ibu ke situ dulu. Lantas nanti saya ingin kira-kira bagaimana media memandang. Kalau PTNU itu sesuatu yang dianggap profesional atau tidak, misalnya. Nah, ini yang tersebaru kemarin. Meja didorong, ya. Dan 2-3 hari sampai seminggu melulu itu pemberitaannya. Sampai ke sosial media tadi yang tadi Masipan katakan. Nah, saya ingin mengatakan di sini bahwa citra yang muncul itu sangat ditentukan oleh media. Terutama oleh nomor satu, media mainstream. Yang kita sebut sebagai media mainstream itu adalah TV, koran, radio, sama online media. Kemudian ada yang disebut dengan media sosial, sosial media. Twitter, Facebook, Youtube, dan lain-lain. Nah, saya pada akhirnya mau mengajak ke Bapak-Ibu sekalian masuk ke wilayah ini untuk katakanlah bagaimana memunculkan citra yang baik tentang PTNU. Nah, kalau begitu apa yang diinginkan? Saya agak cepat sedikit saja. Karena saya tahu Bapak-Ibu mau sholat asar, mau maghrib. Apa yang diinginkan? Kalau seperti ini kan, saya bagus sekali ya. Pasti mahasiswanya UNU itu cerdas-cerdas lah kira-kira begitu. Belajarnya pun tidak konvensional di gedung-gedung. Di luar dimanfaatkan, ada bukunya yang tebal-tebal segala macam. Kalau bisa begitu luar biasa lah. Ini ekspektasi. Tetapi apa yang terjadi ketika saya mau Tadi malam saya diskusi Kebetulan ada kami rapat Kemudian saya ketemu dengan Mas Luki Baitowi Saya diskusi, saya bilang Mas, saya diundang oleh Mas Hanif Saya, oh ya, begini-begini Saya jelaskan sedikit tentang PTNU Lalu saya pulang ke rumah, saya coba cari Apakah perguruan tinggi NU? Perguruan tinggi di bawah NU, baik itu institusi maupun individual itu Sudah dikenal publik Sudah pernah didengarkan Atau disukai sampai tahap gitu, kira-kira begitu Biasanya representasi sebelum sampai ke publik lewat media Karena itu, simple saja Kalau saya mengukur, saya langsung cari media Sekarang mudah untuk mencari media Kita googling, yang tadi dia googling Masuk ke Google Masuk ke Google, di Google itu ada macam-macam Bapak Ibu Ada image, ada news, blablabla Saya masuk ke Google, saya coba misalnya Ambilkan satu perguruan tinggi di bawah NU untuk melihat Apakah, apakah sudah muncul citra yang itu direpresentasi oleh berita-berita yang dibuat Secara baik oleh media Karena kualitas dan pecapaian yang dihasilkan oleh peruruan atau bahkan ratusan perguruan tinggi di bawah NU Kan kira-kira gitu, citra muncul atas hasil dari kualitas dan pecapaian Nah, kesimpulan dari Mas Ipan tadi Harus dikelola, harus dimanage Kalau kita sukses tapi gak ada yang tahu buat apa Kalau hole-in-one itu tapi gak ada yang motret itu buat apa Kira-kira gitu Nah, saya yang memotretnya nih, saya mau bicara Wartawannya sadar gak bahwa ada hole-in-one lalu dia datang Sadar gak bahwa ada yang namanya UNU, bagus Punya diferensiasi yang buat Seperti bilang Mas Ipan Sehingga dia datang untuk memberitakan Entah itu TV, entah itu koran, online atau apapun Lalu saya coba satu Googling Saya cari UNWAHAS Mas Duki tadi malam, coba cari UNWAHAS Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf, saya hanya ketemu satu Tapi tak apa-apa, ini bagus kita diskusi Mas Hanif Jadi ini kampusnya Bapak-Ibu sekalian Sekali lagi, kalau kita mengukur dari sudut pandang Dari sudut pandang kita melihat bagaimana publik memahami Publik paham karena biasanya ada pemberitahan Kira-kira begitu ya Nah, saya masuk Ketemu satu Jokowi, jangan ikut DJSB Ini berita, saya masuk ke news Kalau webnya bagus-bagus Bapak-Ibu Tapi web itu kan internal Ya, internal Untuk mengukur seberapa bagus hasilnya kan Harusnya lebih kepada efek dari web itu sampai kepada publik Ketika sampai ke publik, itu berita Makanya saya klik news Ketemu satu Kampus yang baik Luar negeri bisa sampai 200 ribu 200-300 ribu Di Indonesia Kalau kita klik beberapa misalnya Universitas Indonesia Dia bisa keluar sampai keluar 5 ribu misalnya Nah, ketika saya buka Unwaha Semarang Ketemu satu saja One result 0.22 seconds Gitu ya Pendek Saya coba yang lain Bapak-Ibu Steinum Steinum ada banyak kan Tapi gapapa, saya jajan-jajan Steinum Siapa tahu dapat banyak Eh, cuma dapat satu Bapak-Ibu ya, kira-kira gitu Ini kita lihat dulu Ada Black and Friday di atas Tapi itu kebetulan saja Steinum Sama, tapi bukan yang dimasuk sekolah tinggi Agama Islam yang lu Yang dimasuk Steinum itu Yang hasil PTS ini Yang Messi di bawah ini Itu Steinul lain itu Ya, kebetulan saja sama Jadi cuma satu Oke Saya jawab Saya jajan Unisma Malang Cak Doki bilang Coba jajan Unisma Saya pulang Saya jajan Ketemu Mahasiswa sukses bikin serbuk daun bambu Untuk teh ini kan bagus sekali Pencitraannya Tapi sayang cuma satu Sekali lagi Ada yang di bawah Tak dapat pemilik dinas Fraksi Nasdem itu Tidak ada hubungannya Itu Setelah saya buka Tidak ada hubungannya dengan kampus Yang kedua juga Jadi sekali lagi Muncul satu Saya pertanyaan saya Lantas Kita mau ngapain Ya Dalam posisi seperti sekarang Saya merasa bahwa Saya warga NU Merasa bahwa Saya warga PT NU Sehingga saya menemukan Kata-kata Ini kita mesti ngapain Nah Ada contoh Kita lihat Bapak Ibu Kita nyeperang ke sebelah di Jawa Tengah Tadi NU UKSW Salah tiga Banyak Bapak Ibu Bahwa dia lebih duluan Segala macam Tetapi kan yang diukur ini Ini kira-kira pemberitaan Dua-tiga minggu terakhir Sehingga Gak bisa kita mengatakan Dia lebih tua Gak kira begitu ya Autoribu itu Dia lebih besar Coba kita lihat UKSW Salah tiga Keluar Ada 99 Adakah kampus Islam Yang kira-kira Atau PTS yang Islam Yang kira-kira Misalkan kita mengatakan Dari sisi citra Saya coba ini Ui Jogjakarta Bagus Ui cukup bagus 193 Result Ya jadi Sekali lagi Bapak Ibu Ini ya News ya Ketika masuk di news Maka ini produk-produk Yang mencitrakan mereka di media Ya Saya merasa Bahwa kita harus ke sana Ini arahnya Harus ke sini Kalau Semakin sering dia muncul Berarti Media Wartawan Jurnalis Yang bekerja di lapangan Yang paling terdepan Untuk membantu kita Mengatakan citra Itu sudah sangat welcome Dengan Brand Uno Misalnya Sudah gak Menyebabkan Selama ini Mungkin tidak ada Menanggap dihitung Dalam pikiran dia Ketika bicara Selama perguruan tinggi Dia mungkin mencari yang lain Gimana caranya Supaya dia menjadi level Ini kita angkat Supaya ketika ada apa-apa Datang ke kampus Bawang Sekalian Nah Jogja Ui Jogja Sanggup Untuk urusan seperti Untuk konteks sekarang Jadi Saya kira Kalau brand Misalnya Kita kan PTS Kita Islam Gak bisa Ini buktinya sukses kok Ketika saya bandingkan Dengan UNS Misalnya Ui Masih lebih banyak Bandingkan UNS Dari berita Saya jajar yang Jawa Tengah Jogja UGM Masih lebih banyak Tapi artinya Belum untuk kesan itu Besar Kalau semua Kita Mengadari Bawang-Ibu sekalian Nah Lalu bagaimana Saya sepakat dengan Masih Ipan tadi Ini harus dikelola Gak ada yang Tiba-tiba bisa muncul Nah Kalau kita misalnya Sebagai orang kampus Misalnya Saya juga ngajar di Ui Di komunikasi di Ui Juga di Universitas Al-Azhar Indonesia Saya coba lihat-lihat Kalau disebut sebagai Belum-belum Elemen citra itu Dalam pendidikan Katakanlah kualitas dosen Program studi Kualitas pelayanan Hasil penelitian Prestasi mahasiswa Metode pembelajaran Inovasi kurikulum Berbagai award Yang dihasilkan Alumni-alumni jempolan Saya mau mengajak Bapak-Ibu sekalian Kalau Bapak-Ibu sekalian Prestasi-prestasinya nanti Muncul Dari elemen-elemen ini Jangan sekedar Mengangkat prestasinya Tetapi mengelola Prestasi itu Menjadi sebuah produk Informasi yang harus Dishare Banyak diantara kita Ini kita kejar Ini kita kejar Tapi Don't know how to deliver The news Gimana menyampaikannya Jadi makanya saya sebutkan Ibarat perusahaan Kalau menghasilkan produk Maka dia harus selalu Produk itu dikomunikasikan Jangan menunggu orang Membekan ekspor Kita komunikasikan Kita cari cara yang baik Bagaimana bisa sampai ke media Bagaimana bisa sampai ke publik Dan setelah itu digoreng Di sosial media Yang tadi Mas Ipang ngasih contoh Jadi harus dikelola Kata kuncinya Sebagai info yang dibutuhkan Oleh konsumen Dan calon konsumen Saya kira kebanyakan Di antara kita Saya kira tidak Sebenarnya di lingkungan PTNU Di berbagai kampus Dan di perubahan tinggi swasta Kalau saya datang diskusi Dengan teman-teman Tidak sadar Bahwa elemen-elemen inilah semua Bahkan termasuk Aktivitas kemasiswaan BEM PTNU misalnya Ada sesuatu yang dihasilkan Melalui seminar yang baik Ada sejumlah Aktivisnya yang baik Kan menarik Untuk kita angkat Sebagai elemen Dan kita Kelola menjadi Sebuah produk pemberitaan Nah pertanyaannya berikutnya adalah Siapa diantara kita yang harus Kumas saja Saya kira tidak Kesalahan kita sebagai terbesar adalah Hanya menyerahkan kepada Orang-orang yang ditugaskan Yang bagian yang khusus Padahal Komunikasi Dalam masa-masa sekarang Itu levelnya Bukan lagi kepada bagian Directly to CEO Biasanya Karena itu Ketika bicara siapa Aktor citra dan Aktor branding di kampus Saya mengusulkan Dari berbagai diskusi Yang kita lakukan Pimpinan berguruan tinggi Harus terlibat Bagaimana misalnya Seorang rektor Keep in touch Dengan banyak wartawan Ya Ditolpon setiap saat Dia bisa melakukan Karena dia merasa Bahwa dia adalah Salah satu aktor Dari citra Dari perguruan tinggi tersebut Bagaimana misalnya Seorang doktor Hanisah Gapur Bisa diganggu setiap saat Dan bisa mendilipur pesan-pesan Serta angle-angle Yang kuat kepada media Ketika berbicara tentang PTNU Semua dilibatkan Dosen Mahasiswa yang begitu banyak Kalau bicara mahasiswa Bisa lebih banyak lagi Yang tadi disebutkan Mas Ipan Twitter, Facebook, Youtube Ini luar biasa Kalau dipakai Sadarkah kita Sadarkah PTNU Ribuan mahasiswanya itu Ikut membranding Melalui Twitter-Twitter Yang mereka bikin Bikin Twitter Entah dia dari Mana tadi Dari Bojonegoro Dari Cirebon Dari mana Dia nge-tweet Promosi sesuatu Kemudian Mention Ibang Wahid Mention Bussola Mention Alisa Wahid Kemudian di-retweet Kan luar biasa Kalau konten-kontennya Sudah disiapkan Kalau elemen-elemen Citra tadi itu Sudah dimiliki Dan sudah dikelola Sedemikian rupa Kalau tidak dikelola Akan repot Espektasi ketinggian Tidak dikelola Dan kita bisa menjadi Bapak-Ibu Jadi Kalau saya balik ke sini Harus dikelola Elemen-elemen ini Secara kualitas Diperbaiki Tapi ketika sudah Sambil diperbaiki Bagaimana Mendeliver info ke media Terus dikelola Nah Aktornya adalah kita semua Termasuk alumni Alumni-nya di Kota-kota Maupun di desa-desa Apa yang bisa di-create Dari mereka Sebagai alumni Nah Pada saat itu Kemudian kita melihat Siapa yang mau maintain ini Ada yang disebut dengan Humas atau BIA Di mana-mana pak Kampus Saya melihat Ada beberapa Ada kampus Yang bahkan membuat Media Center Di UI Pelampuan teman-teman di sana Mendesain itu Dalam bentuk media center Teman-teman di komunikasi Jadi Wartawan bisa datang Disitu ada laptop Dan segala macam Segala informasi Yang bisa muncul Jadi Sungguh-sungguh kita bisa Menina bobok Kan dalam tanda petik Apa yang mesti Kita sampai Entah hasil pelitian Entah apa Nah kalau Semangat itu Yang dimiliki oleh UNU Saya punya harapan besar Bahwa Tidak usah Berlama-lama Saya kira Dua-tiga tahun Dengan kultur Seperti ini di Bangun Sekecil Beberapa orang Yang punya kesadaran yang sama Di masing-masing Perguruan tinggi Apalagi misalnya Dari pusat Ada yang mengontrol Soal kualitas Elemen-elemen Mana pencitraan yang mau Dikembangkan Saya yakin sekali Brand NU Yang sudah dimiliki tadi Itu akan cepat Menggelinding menjadi Sebuah brand yang bagus Saya akan cepat Nah Sekarang Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu Bagaimana Humas mengelola Bagaimana Menghubungkan dengan media Pada titik inilah Pada titik inilah Semua kita Aktor citran Dan aktor branding ini Paham Bagaimana harus Berinteraksi dengan media Karena Buruk sekali Pengalaman ketika Saya sering berhubungan Katakanlah di Pertamina Enggak habis-habisnya Saya bilang ke teman-teman Di Pertamina Stop Berikan amplop Kepada wartawan Kenyataannya Di mana-mana Mengerikan amplop Di daerah Apalagi Saran saya Ada cara-cara Yang coba kita lakukan Bapak Ibu Apalagi kalau bicara Media-media Yang punya reputasi baik Ya Kalau bicara Di Sini mungkin Macem-macem ya Ada Kompas Ada Republika Ada BD Indonesia Ada segala macam Kalau televisinya Televisi berita Ada Ada TV One Ada Metro TV Misalnya ada Kompas TV Ada segala macam Rasanya Mereka punya standar Yang tidak Mendahulukan uang Ketika pemberitaan Karena rumusnya Pemberitaan itu Memang tidak ada uang Kecuai Ada upaya-upaya Yang dilakukan Di tingkat bawah Kesepakatan antara Para wartawan Dengan Dengan apa namanya Dengan petugas Rumah atau siapapun Nah yang menjadi Mera-sumah Saran saya Ada cara-cara yang murah Yang kita lakukan Apa itu Pahami cara kerja Para jurnalis Dan bisnis proses Di BD Masa Ini Murah meriah Bapak Ibu Pada saat yang sama Kita membangun Kredibilitas kita Sebagai institusi Dan sebagai narasumber Jadi Seringkali Tidak ketemu Pak Rizal Saya bikin jumpa pers Satu jam Saya bicara Tidak ada beritanya Saya bicara apa Segala macam Yang dimunculkan Itu adalah yang ini Nah itu yang Mesti di-share Gimana cara-cara Yang tepat Untuk menyampaikan Ada ilmunya Bagaimana mencapai Di wawancara Pak Hanif Saya wawancara Misalnya 20 menit Wawancara begini Pak Hanif sudah tahu Dari 20 menit Pernyataan dia itu Yang 30 detik Masuk di TV Pasti ini Yang disebut sebagai Sombat Itu Lebih maju Lagi kira-kira Tetapi ada caranya Untuk bagaimana Bisa sampai ke sana Nah Yang paling umum Diling dengan media Bapak Ibu sekalian Untuk membuat Bapak Ibu Nanti Kampus Bapak Semakin dekat Dengan wartawan Tidak hanya Di provinsi Saya kira Ke Jakarta pun Bapak bisa bikin Hubungan dengan Wartawan Metro TV Dan TV One Misalnya Fast Fact Friend Fair Friendly Five F In dealing with media Lima F Trespo secara cepat Kalau Bapak Ibu Dipontak oleh mereka Mereka punya Deadline-nya Setiap saat Dulu Media cetak Deadline-nya Tengah malam Tapi kalau Bapak Ibu Ditelepon oleh Detikon Ditonton oleh Okezon Dan segala macam Yang di daerah-daerah Itu setiap jam Adalah deadline Respon Jangan membiarkan Mereka menjadi kecewa Yang membuat Belang-belang Menyimpan sesuatu Yang akhirnya Susah ketika kita Mau ajak Untuk membuat Perbaik kecitra Sampaikan fakta Ya Tapi tidak Sebenar fakta Yang tadi Mas Iban Tadi bilang Bahwa ketika Mas Iban Bila kita bikin Pemberitaan Terus nanti Saya olah Bagaimana Supaya Angle-nya menarik Ini disebut dengan Jadikan fakta Sesuatu yang menarik Ini diskusi seperti ini Agak susah kita Memberitakan Misalnya Ya Berkumpul Dan segala macam Kata wartawan Apa faktanya Ini Tapi kurang menarik Kurang menarik Dalam arti Dia bisa kalah Nanti ketika Disubmit Beritanya ke kantor Begitu banyak Beritanya disana Ya ini Gak usah duduk Ini gak Dan akhirnya Gak masuk Tapi ketika Diskusi seperti ini Bisa menghasilkan Angle yang baik Di sana Bahwa sekian puluh Dalam tahun ini NU misalnya Akan menghasilkan Perguruan tinggi Yang monafit Misalnya Angle yang menarik Akan dikejar oleh Wartawan Karena angle-nya pas Lagi-lagi Butuh kesadaran Menampai ke sana Jadi Ada fakta Tetapi tidak setelah Fakta itu saja Tapi bagaimana Membuat menjadi menarik Frank Berterus teranglah Kepada media Terbuka kepada media Kalau ada sesuatu Yang Anda sembunyikan Sampaikan Belum waktunya Untuk saya sampaikan Saya akan kontak Anda Pada saatnya Pada saatnya Anda kontak dia Kira-kira gitu Friendly Dengan media Jangan Jauh belum-belum Wah ini Muda Hatan ini Pasti membuat sesuatu Negatif gitu ya Siapkan uang Biar dia pulang cepat Jangan begitu Citra Uno Saya kira tidak dibangun Dengan cara-cara Seperti itu Bapak-Ibu sekalian Fair Jujur Perlukan fast dengan baik Kalau kita merasa Bapak-Ibu bahwa Kita menghargai Bapak-Ibu sekalian Maka teman-teman Mertawannya datang Sebaiknya Sebaiknya Diperlakukan sama Dengan kita-kita yang ada disini Simple thing Tetapi Kalau Sekali Dari datang Tapi kemudian Tidak ada kursi Anda membiarkan Bapak duduk-dunggu di luar Padahal Tidak ada yang perlu Rahasia-rahasia amat Dia dengarkan itu Itu tersimpan Pak Yang tidak sekedar Membuat institusi Dia menyimpan marah Tapi juga Individu-individu Yang ada disini Yang memungkinkan Bapak harusnya Punya posisi yang lebih bagus Kalau dia memberitakan terus Jadi Mulailah sekarang Jadi kalau Tadi Saya mengambil posisi Apa yang disampaikan 360 degrees tadi Pendekatan 360 Yang disampaikan Mas Ipan tadi Itu pendekatan Yang sebagian Di antaranya Yang simple Tapi sebagian juga Pemahal Atusan miliar biasanya Nah Padahal saya paham Di daerah-daerah Bahkan di Jakarta Bapak masih berhadapan Dengan media-media Konvensional Wartawan-wartawan Koran Wartawan-wartawan Online TV Kenapa gak dimanfaatkan itu Kalau masuk di TV Berita Luar biasa Besar dampaknya Bapak-Ibu Masuk ke Metro TV Malam Jam 7 malam Jam 8 malam 30 detik Bisa berharga 35 juta 30 detik Itu baru bicara Metro TV Belum bicara TV Nomor 1 SCTV Atau RCTI Tukang bubur Naya Haji Bapak-Ibu Bapak-Ibu Tau kan Tukang bubur Naya Haji Tukang bubur Naya Haji 30 detik 65 juta Begitu mahalnya Ini kalau pakai Pendekatan Advertising Dan segala macam Tapi memang mahal Slot itu Memang mahal Airtime itu Saya orang media Saya berjabat tahun-tahun Luar biasa mahal Tapi gimana caranya Baran mahal itu Masuk di sana Karena kebutuhan mereka Karena kebutuhan Wah angle-nya bagus nih Wah keren nih Unu nih Dia punya diferensiasi Keren nih Dia punya alumni Alusun awal jamaah Yang kira-kira lebih Tidak Misalnya konteks sekarang ya Isis dan segala muncul Kita butuh orang-orang yang punya Angle-angle seperti itu Yang dibutuhkan mereka Nggak bayar Pak Mereka ngejar Mereka ngejar Nah Saran saya Perdekatan-perdekatan ini Kita pakai Bapak Ibu Ya Saya kira di mana-mana Kampus selalu Di sekitarnya ada media Ada media konvensional Ada koran Ada radio Ada televisi lokal mungkin Atau bikin televisi Jakarta Bisa digunakan Nah Ini yang murah meriah Yang tadi disampaikan Saya tidak mau terlalu banyak Disini Tetapi Tadi Saya kebetulan punya angkanya Jadi Facebook Kita 69 juta Pak Ya 69 juta Bayangkan Bayangkan saya Kalau Mahasiswa Mahasiswi Unu Sadar dengan ini Yang tadi disampaikan Kemudian mereka berkicau Dengan hashtag Unu Top Atau Alhamdulillah Unu Hebar Misalnya gitu Diri semua provinsi Di semua daerah Hashtag Nge-retweet Busola dapat Di-retweet oleh Busola Luar biasa Nol rupiah Nol rupiah Mahasiswa-mahasiswi kita Rata-rata nge-tweet Bapak-Ibu Twitter 20 juta Orang kita yang nge-tweet Sekarang ada yang namanya Path 4 juta yang Path Foto Kirim Komentarin Segala macam Saran saya Setelah forum-forum Seperti ini Dia ajalah teman-teman Di aktivis kemahasiswaan Ya Di internal kampus Mungkin Senat mahasiswa Atau apapun Menjadi bagian dari Aktor citra Ya Mungkin PD3 Atau PR3 Kesana Mas Hanif Ya Ini murah ngeriak Dan Keunggulannya Brand NU Itu tadi Punya orang-orang Seperti G.Hashib Punya orang-orang Seperti Busola Yang aktif Di dunia Seperti ini Ada Alisa Wahid Ada Ipang Wahid Ada Saya kenal Pemret NU Online Safik Ali Itu luar biasa Cukup Cukup dikenal Di sosial media Lewat Safik Misalnya Membantu Ada banyak Orang-orang NU Yang hebat-hebat Yang bisa masuk Ke wilayah ini Jangan sampai Orang yang menggunakan Kita gak menggunakan Bapak Ibu Gitu Nah jadi Ini yang masuk Kategori Lebih murah lagi Daripada pendekatan Wartawan tadi Nah Ketika Sosial media Saya gabungkan Dengan pers Menjadi lebih menarik Bapak Ibu Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Lihat Misalnya nih Gak bisa masuk Di pers Susah betul nih Harus main uang Dan segala macam Sekarang Wartawan-wartawan itu Ya Semua Ngetweet Semua Ngefacebook Dan yang paling baik Adalah Mereka menggunakan Materi-materi Kicauan di Twitter Sebagai ide Untuk membuat berita Jadi bayangkan Kalau Bapak Ibu Ngetweet Rektor Dekan Mas Hanif Dosen-dosen yang hebat-hebat Ngetweet gitu Dibaca oleh wartawan-wartawan itu Dia akan bisa Memfollow up Sekarang kecenderungannya Berita yang muncul itu Dulu Biasanya Bapak Ibu Saya baca Saya baca koran Saya wartawan TV Wartawan TV Baca koran paginya Di follow up dia Nanti muncul di Metro TV Jawa Sekarang Sosmed menjadi sumber Untuk memfollow up Jadi kalau Bapak Ibu Bisa memanfaatkan sosmed Dapat konten yang bagus Aktor-aktornya memainkan Mengeluarkan Dan dibaca oleh para wartawan Dia akan datang Mencari Bapak Akan meng-call up Seperti apa ini Ini kira-kira begini Ini Saya pakai warnanya Jomirnya Bung Danin Tadi malam saya bikin Tapi ini News cycle yang baru Alternatif Jadi wartawan-wartawan itu Mengejar berita dari Kicauan di Twitter Di Facebook Facebook, Twitter, dan Youtube Bikin video kecil Mahasiswa bikin video kecil Taruh di Youtube Hasilnya bagus Hasil penelitian Misalnya akan di follow up Di mana nih Kampus mana nih Tanya kejar Setahun di Jakarta Oh iya Follow up Kita gak bayar Bapak Ibu Kira-kira begini Nah Mereka baca Ruang-ruang redaksi itu Ini ruang orang Ini ruang online Ini redaksi radio Ini redaksi TV Baca tuh Tiap hari Melihat Facebook Melihat Twitter Melihat Youtube Kemudian dari situ Mereka mengembangkan Disebut dengan Pengembangan Disinilah dia ngejar Pak Hanif Disinilah dia ngejar Ketua PBNU Karena dia lihat ini Hasil seminar Di PBNU Misalnya Oleh salah satu kampus NU di Jakarta Di follow up Sehingga muncul Berita-berita baru Hasil pengembangan Dari social media Ini lebih hibat lagi Lebih murah lagi Nah Harapan saya Ketika Mas Hanif Menjelaskan bahwa Kita perlu Membangun Bagaimana Memanajemen sebuah Kampus Yang punya predikat Besar Sebagai Apa namanya Sebagai Dalam tanda petik Berkontribusi Terhadap perbentukan bangsa NU itu kan Pemegang saham lah Bangsa ini gitu Sebuah brand Yang sangat besar Masa iya Tidak bisa kita kelola Untuk menghasilkan Perguruan tinggi UNU Yang bagus-bagus Di Jakarta Dan berbagai daerah Dengan pendekatan-pendekatan Yang Secara teori Ada Teori modern Maupun yang Secara Apa namanya Faktual bisa kita Lakukan Itu Mas Hanif Yang bisa saya share Dari diskusi kita Saya kira Utamanya memang Tadi kita sudah dapatkan Sebagian besar Dari Mas Ipang Saya tambahkan Dari pendekatan Media Konvensional Media masa Dan sedikit Mengumumkan dengan Sosial media Sekian Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Rizal Ini Alhamdulillah Bisa Membuat Yang katanya Mahal-mahal Itu bisa menjadi Muri Bahkan Meriah Pula Saya masih Muri itu Seperti ini Bungunya Terlalu Makanya Saya taruh Ini Tapi kalau Lihat wajahnya Kayaknya Bukan orang Indonesia Baik Bapak Ibu Sekalian Barangkali Ada Pertanyaan Yang Bisa Dieksplone Dan Dielaborasi Dari Paparan Pak Rizal Monggo Pak Kita mulai Dari sini Belakang Atau Ya Siapa lagi Satu Dua Ya cukup Dulu dua ya Silahkan Ya tiga Monggo Ibu Silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Rizal Yang saya Berarti Memang Berbicara Sama media Ini kan Agak-agak Susah Apalagi Di daerah Kami Dari FDB Jadi FDB Itu kan Ada Apa namanya Media Media Yang juga Memiliki Keberpunyakan Kepada Organisasi Terkentu Misalnya Atau Keberpunyakan Kepentingan Kepentingan Terkentu Ya tentu Pertanyaan saya Tidak mudah Untuk membuat News Bahwa Berita ini Penting Bagi Toran Dulu Karena Misalnya Di bagian-bagian Di daerah Biasanya kan Kerjasama Dengan Bandanya Dan sebagainya Nah Ini juga Mempengaruhi Pertanyaan saya Bagaimana Membuat Yang simpel Bagaimana Cara membuat Apa yang Apa News Menjadi berita Yang dihitungkan Oleh mereka Terutama Di Singkat Lokal Kemudian Yang kedua Bagaimana Menghadapi Keberpihakan Itu Pak Karena Misalnya Kita Terserah Tim Ini kan Tidak semua Bisa Mengelola Media Dengan Baik Saran Dari Bapak Seperti apa Sehingga Betul-betul Penciperaan Maupun Membina Hubungan Dengan Media Terutama Karena Apa namanya Untuk Tingkat Apa namanya Di masyarakat Kan Taruhlah Media Korang Televisi Lokal Itu Masih Masih Ini Masih Baru Juga Di SBB Khusususnya Misalnya Isinya Kalau media Lokal Itu Biasanya Kalau Televisi Misalnya Itu Lagu-lagu Daerah saja Kurang Menarik Berita-berita Intelektual Gimana Saran Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Baik Berikutnya Pak Siapa Dari Kumpen Ya Pak Dari UMNO Universitas Pak Arief NU Kumpen Silahkan Pak Ya Ya Pijam yang Nyala Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Musulik Dari UMNO Kumpen Insya Allah Bukan Universitas Muhammad NU Ma'arif NU Kumpen Pada Pak Rizal Yang Saya Hormati Profesor Dr. Hanif Saya Yang Pertama Bapak Tadi Menyatakan Bahwa Media Sosial Yang Kira-kira Murah Baik Dan Bagus Itu Ada FB Ada Terada Empat Dari Sisi Murah Tapi Bagaimana Bapak Bisa Perbenaran Seperti Itu Kadang-kadang Ketika Kita Menyampaikan Sesuatu Di Facebook Atau Di Twitter Nanti Malah Yang Muncul Komentar Komentar Yang Negatif Mungkinkah Seperti Itu Bagaimana Menangkal Aspek Dari Sosialisasi Melalui Media Sosial Yang Modelnya Seperti Ini Nanti Jangan-jangan Mungkin Karena Ada Kampus Yang Belum Standar Tapi Kemudian Ada Pihak Kampus Yang Sosialisasikan Ada Berapa Pihak Yang Mengomentari Dengan Negatif Bagaimana Mengendalikan Media Sosial Yang Kelakuannya Kemudian Yang Kedua Ungno Kebumen Itu Sudah Berupaya Untuk Membranding Kampusnya Akan Menjadi Seperti Alas University Di Asia Tenggara Pada Tahun 2025 Nah Kita Sudah Menyampaikan Di Beberapa Pertemuan Seperti NU Pertemuan NU Diksel Kabupaten Mulai Dari MPC Semua Bukan Nom Bahkan Seguru-guru Ma'arif Kabupaten Kebumen Dan Siswa Beberapa Sekali kita Pertemuan Nah Tetapi Ini Belum Bisa Mengangkat Sampai Tingkat Nasional Munginkah Ini Menjadi Tingkat Lokal Seperti Kebumen Ini Itu Atau Mungkin Kena terlalu Mimpin Terlalu Tinggi Ini Sebetulnya Dalam Tantangan Dari Profesor Mika Waktu Kita Bimbingan Di Bandung Nah Bagaimana Pengangkat Ini Bisa Menjadi Branding Yang Baik Untuk UMNO Yang Berada Di Lokal Seperti Kebumen Kemudian Yang Ketiga Untuk Memenuhi Kualitas Yang Nyata Atau Tadi Kualitas Yang Baik Image Ada Kualitas Nyata Kita Sudah Melakukan Tahun Tanggal 24 Sampai Tahun 28 Besok Kita Akan Menggelar Pekertiwa Pelatihan Keterampilan Instruksional Bagi para dosen Yang Akan Kita Siapkan Untuk Tanggal 1 Januari Kita Akan Launching Membuka Pendaftaran Mahasiswa Baru Kita Akan Tes Pada Semester Benar Mungkinkah Kita Mencapai Target Setiap Prodi Satu Kelas Minimal Sehingga Nanti Pada Tahun Yang Ganjil Yaitu Pada Lulusan SMA Kita Akan Tahu Kita Targetnya Kalau Satu Kelas Bisa Tercapai Pada Semester Genap Maka Semester Ganjil Kita Akan Mencapai Dua Kelas Satu Satu Angkatan Nah Dengan Kualitas Seperti Ini Saya Kira Umlu Kebumen Akan Berupaya Untuk Menjadi Umlu Yang Memang Berkualitas Seperti Yang BBRU Doakan Kami Dan Bagaimana Menjadi Ini Sebagai Branding Media Terima Kasih Kepada Pak Rizal Dan Dokter Profesor Dokter Hanif Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Makasih Moga Pak Sikat-sikat Saja Karena Masih ada Penceramah Berikutnya Sudah hadir Moga silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin Mengaitkan Apa yang Sudah Dijelaskan Pak Agus Ipang Tadi Dengan Media Tadi Pencitraan By Design Pencitraan Itu Diberlukan Untuk Membangun Trust Kepercayaan Yang Yang Baik Nah Apakah Sejauh Ini Ada Pencitraan Itu Dibentuk Oleh Media Dengan Rekayasa Membuat Satu Polemik Polemik Yang Didesain Yang Akhirnya Itu Membuat Oh Ternyata Ini Memang Bagus Ini Orang Menarik Mengikuti Antara Dua Kutub Yang Berbalas Balas Tapi Akhirnya Ada Satu Kepercayaan Yang Dibangun Jadi Mempertemukan Dua Konflik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Monggo Pak Rizal Mereka ada Saran Untuk Pencitraan Kita Semua Monggo Silahkan Pak Rizal Terima kasih Bapak Ibu Ibu yang Dari NTB Bagaimana Apa Namanya Bagaimana Supaya Bisa masuk Kedalam media Sementara media Itu Punya Berbihakan Dan segala Macam Ada batas Dengan kita Bapak Ibu Sekalian Kesalahan Utama Sebagian Besar Kalau saya Berhadapan Dengan Institusi Yang berhubungan Dengan media Adalah Menghubungi Media Pada saat Mereka butuh Saran saya Bapak Ibu Jangan Ketika butuh Saja Baru mengotak Media Ya Ada banyak Hal yang bisa Kita lakukan Bapak Ibu Ada seminar Dan segala Macam Sekarang SMS Ada seminar Hari ini Kalau tertarik Topiknya ini Ya Ini hasil-hasil Seminarnya Ya Tanpa kita Mengundang Untuk datang Meliput Tanpa Bertanang Untuk meliput Ada update Sesuatu Microsoft Mau datang Segala macam Masa Hanif Mengajak Beberapa teman Wartawan Karena sudah Dibangun Hubungan Saya mau Ngobrol-gobrol Just sharing Information Terus Terserah Dia Meliput Apanggap Jadi Sangat manusia Bicara-caranya Jadi Tidak dalam Konteks Ya Gue mau Bikin Berita Gue Bikin Event Lu Datang Ya Muat Ya Kalau Perlu Isinya Ini Itu 20 tahun Lalu Bapak Ibu Hari Gini Masih ada yang Begitu Keliru Besar Jadi Saya Tidak Melihat Masalah Serius Di NTB Karena Saya Pernah Datang Kesana Saya Pernah Diskusi Kami Kita Share Bagaimana Dia Berpikir Supaya Tidak Sebenar Membuat Berita Cetak Tadi Juga Bikin TV Kami Ajarkan Mereka Berpikir Bagaimana Tidak Bikin Cetak Tapi Video Dan Segala Macam Tapi Wartawan Oke Artinya Ilmunya Sama Semua Kalau Pendekatannya Adalah Pendekatan Anda Membangun Hubungan Dari Awal Dengan Mereka Tidak Sebenar Menempatkan Mereka Sebagai Alhamdulillah Mereka Sudah Cara Melakukan Itu Kalau Ada Sesuatu Ajak Mereka Makan Ngobrol Ngobi Just Share Informasi Segala Macam Tanpa Harus Mengasih Upload Itu Bisa Dimanai Sesuatu Yang Jauh Harga Bagaimana Seorang Profesor Dr. Hadis Sargapur Mau Mengajak Dua Orang Wartawan Untuk Ngobrol Ngobi Itu Secara Pelan Pelan Saya Yakin Hubungan Anda Semakin Bagus Dan Itu Investasi Besar Jadi Pada Saatnya Bapak Mengadakan Seminar Melrealisa Penelitian Membuat Event Internal Campus Dan Segala Macam Hubungan Itu Akan Memaksa Mereka Untuk Datang Bukan Karena Undangan Kita Secara Formal Tapi Hubungan Yang terbentuk Sebelumnya Kira-kira Itu Saran Saya Dan Insya Allah Bisa Dilah Karena Karena Banyak Orang Berusaha Melakukan Itu Dan Sukses Bisa Juga Misalnya Kita Melalui Hubungan Secara Institusi Tadi Itu Individual Bapak Baru Diangkat Menjadi Dekan Fakultas Pertanian Misalnya Direktor Umuh Kebumen Misalnya Datanglah Media Fisik Kemedia Modalnya Ada Banyak Datang Pak Saya Mau Menyampaikan Apa Saja Akan Diterima Minimal Redaktur Pendidikan Yang Menerima Kalau Tidak Pemret Dan Redaktur Seniornya Ketemu Ini program Program Saya Ini Kaitan Dengan Mahasiswa Kira-kira Ini Jadi Hubungan Sala Institusi Juga Bisa Dibangun Kalau Hubungan Institusi Dan Individual Itu Dibangun Dari Awal Maka Wartawan Yang Berhubungan Sama Mas Hanif Adalah Orang Lokal Ya Kira-kira Orang Tahapnya Masih Kira-kira Kategori Reporter Besok Besok Orang Ini Akan Berpotensi Menjadi Redaktur Yang Memegang Kekuasaan Di Newsroom Jadi Kalau Dari Sepuluh Tahun Lalu Berhubungan Dengan Satu Dua Reporter Itu Investasi Ketika Dia Menjadi Pemegang Kekuasaan Di Newsroom Kalau Pertanyaannya Misalnya Sekarang Kenapa Karni Ilyas Selalu Dapat Kekuatan Eksklusif Ketika Berhubungan Dengan Polisi Karena Karni Melakukan Itu Ketika Bapak Itu Masih Menjadi Perwira Rendahan Sekarang Menjadi Jenderal Berhutang Budilah Orang Orang Itu Kepada Karni Ilyas Ini Apa Namanya Ini Rahasia Seorang Reporter Dan Seorang Narasumber Bapak Ibu Pernah Mendengarkan Goris Meri Udah Masuk Kotak Tapi Balik Lagi Atas Investasi Seorang Karni Ilyas Karena Dia Berteman Sejak Goris Masih Itu Nah Sama Bayangan Saya Berapa Ibu Yang Punya Hubungan Dengan Wartawan Entah Dosen Di bagian Kemahasiswaan Di bagian Pendidikan Make Relationship Good Relationship Dengan Mereka Sekali Waktu Bapak Menjadi Rektor Mereka Sudah Menjadi Gambren Mereka Sudah Menjadi Gambren Ini Tips Kemudian Komentar Komentar Negatif Betul Itu Mesti Harus Dijaga Itu Yang Berulang Kali Tadi Mas Mengatakan Di Desain Sedemikian Terlupa Jangan Asal Kita Melakukan Kita Keluarkan Jadi Kalau Bapak Misalnya Punya Sesuatu Seperti Misalnya Kasus Microsoft Ini Dibikinkan Dibikinkan Konten Jangan Langsung Dikeluarkan Dulu Bahwa Ada Mahasiswa Mahasiswa Bapak Nanti Akan Membantu Tapi Di Antara Ini Ada Memang Orang Yang Menjawab Ini Keluarkan Jawab Teman-teman Yang Tidak Sampai Kesitu Pemikirannya Mereka tugasnya Ngerituit Memperbesar Itu Tapi Sumbernya Dari Satu Kursi Bisa Begitu Bisa Begitu Jadi Ada Konten Disebarkan Tetapi Ada Konten Yang Dari Awal Dikontrol Sebagai Konten Untuk Menangkis Serangan Social Media Itu Adalah Media Yang Paling Tanda Petik Tidak Beradab Cacimaki Bisa keluar Beda Dengan Media Karena Ada Proses Seleksi Ada Etika Jurnalistik Segala Macam Itu Prosesnya Panjang Untuk Sampai Kepada Tampilan Media Kalau Social Media Enggak Langsung Lihat Ini Pencerama Apaan Sih Ngomongnya Netweet Trisal Mustari Segala Macam Cacimaki Tambahin Sedikit Kirim Dan Gak Disalahkan Banyak Sekali Yang Terjadi Seperti Itu Kecuali Kalau Sudah Kaitannya Dengan Perjemahan Nomba Baik Tapi Yang Mencacimaki Seperti Itu Banyak Karena Itu Kita Menyiapkan Pasukan Tidak Usah Terlalu Banyak Dua Kursi Ini Aja Tapi Konten Konten Itu Sudah Disiapkan Ini Mas Ipan Tadi Bilang Sebelum Jalan Siapkan Nanti Ketika Prabowo Dipertemukan Ini Kan Keluar Kontennya Ini Kan Julki Pelih Hasan Pengen Dapat Nama Aja Pasti Itu Bisa Muncul Begitu Disiapkan Sudah Mas Ipan Sudah Apa Yang Bisa Mereks Kira 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 Sederhana Itu Bisa Bikin Tim Kecil Atau Bisa Jalan Gitu Pak Kemudian Apa Konflik Dijadikan Saya Kira Contoh-contohnya Mas Ipan Yang Kita Tidak Sampai Kesitu Dari Sisi Praktis Tetapi Teorinya Memungkinkan Konflik Itu Diciptakan Sampai Pada Akhirnya Muncul Hero Sangat Mungkin Kita Bisa Masuk Di Social Media Bisa Masuk Di Radio Tadi Bagaimana Caranya Kita Masuk Kampung Nasional